Halo semuanya, Assalamualaikum, berjumpa kembali di Dapur Cdc Pada video kali ini, saya akan dedikasikan buat para pecinta mie atau pasta dimanapun kalian berada Yap, disini saya akan membagikan resep olahan mie dari tepung taro Mie taro homemade ini akan saya masak dengan saus bolognese yang rasanya gurih dan sedikit sensasi asam Ini enak banget buat yang suka mie bolognese Selain itu, tekstur dari mie taro ini juga lembut dan enak banget Untuk cara pembuatannya juga mudah sekali hanya membutuhkan tepung dan telur Untuk tahu cara pembuatannya, yuk nonton video ini gak selesai ya Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat mie ini sangat sederhana Yaitu 230 gram tepung protein tinggi, 20 gram tepung taro, 2 butir telur, dan 1 kuning telur Untuk cara pembuatannya, disini saya akan mengayak tepung terigu dan tepung taro bersamaan Kedua tepung ini saya ayak bersamaan seperti ini agar nanti ketika proses pencampuran lebih mudah Nah, lakukan pengayakan hingga selesai ya bun Jika semuanya sudah diayak seperti ini Selanjutnya, tepung yang sudah diayak ini dituangkan ke atas alas kerja Kemudian, beri ruang atau lubang di bagian tengah tumpukan tepung Selanjutnya, tambahkan telur pada bagian ini Kemudian, aduk dengan garpu di bagian tengah Lalu secara perlahan mulai tarik tepung dari samping Lakukan hingga tidak ada lagi telur yang encer Karena dirasa menggunakan garpu sudah tidak mencukupi Jadi, saya menggunakan scraper untuk mengumpulkan adonan Lakukan hingga semua adonan menggumpal Jika adonan sudah mulai menggumpal seperti ini Selanjutnya, gunakan tangan dan uleni hingga tercampur merata Nah, jika adonan sudah tercampur merata dan tidak lagi lengket di tangan Selanjutnya, bulatkan adonan Lalu bungkus dengan plastik wrap Dan kemudian istirahatkan selama 1 jam untuk pembentukan gluten Setelah 1 jam, taburi alas kerja dengan sedikit tepung Lalu keluarkan adonan yang sudah diistirahatkan sebelumnya Kemudian, letakkan adonan di atas alas kerja Lalu gilas adonan hingga ketebalan lebih kurang 1 mm Atau sesuai selera dan keinginan bunda-bunda dan teman-teman semuanya Untuk menggilasnya, di pertengahan proses saya ganti dengan rolling pin kayu Karena luas permukaan lebih luas sehingga lebih mempermudah untuk menggilasnya Jika bunda-bunda ingin menggunakan ampia juga boleh ya Berhubung saya tidak punya, jadi saya latihan otot Hitung-hitung olahraga ya bun Nah, jika adonan sudah setipis ini Yaitu ketika dimasukkan tangan di balik adonan Akan terlihat bayangan tangan Adonan siap untuk menuju tahap berikutnya Di sini, adonan saya bagi 2 untuk mempermudah saat memotong adonan Lalu, setiap bagian potongan adonan dilipat 2 seperti ini Selanjutnya, setelah dilipat 2, dilipat 2 lagi Lakukan hingga selesai Jika adonan sudah dilipat Selanjutnya, potong adonan sesuai selera dan keinginan bunda-bunda di rumah ya Setelah dilakukan pemotongan, selanjutnya taburkan sedikit tepung Lalu lepaskan mie dari gulungannya seperti ini Nah, inilah bentukan mie yang telah selesai dibentuk Kemudian, mie yang telah dibentuk ini Digulung-gulung seperti ini Lalu letakkan di atas nampan yang telah diberi tepung Dan lakukan cara yang sama untuk adonan lainnya Di sini, saya buat pertumpukan seperti ini Dengan hasil 1 genggam tiap tumpukan mie Sehingga, jika bunda-bunda di rumah ingin menjadikan stok sehari-hari Boleh juga Dengan mengambil setiap genggam atau tumpukan mie ini Kemudian dimasukkan ke dalam plastik Lalu disimpan di dalam kulkas Jika ingin memasak, tinggal mengambil setiap tumpukannya Jika semuanya telah selesai dibentuk seperti ini Tahap berikutnya, yaitu mie-nya akan saya masak Untuk disajikan buat keluarga di rumah Berhubung masih suasana liburan sekolah Sebelumnya, panaskan air sebanyak 2 liter Jika sudah mulai mendidih Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam Lalu aduk-aduk Kemudian tambahkan juga sebanyak 2 sendok makan minyak sayur Dan aduk-aduk kembali Ini fungsinya agar nanti mie tidak lengket satu sama lainnya ya bun Selanjutnya, masukkan mie taro yang sudah dibuat sebelumnya Dan masak hingga mie matang Yaitu ketika dipotong, tidak ada lagi bagian tepung yang mentah Jika mie sudah matang, kemudian tiriskan Nah, ini dia penampakan mie taro setelah direbus Warnanya cukup menarik Bisa dijadikan ide usaha mie ungu juga nih bun Untuk tekstur mie-nya, ini lembut Dan wangi taronya ini yang bikin enak banget Selanjutnya, mie ini akan saya masak saus bolognese Yaitu panaskan minyak Lalu tumis 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Atau dicacah seperti ini Selanjutnya, tambahkan 200 gram udang Untuk toppingnya sesuai selera ya bun Di sini saya menggunakan udang Lalu tumis hingga harum dan bawangnya kecoklatan Selanjutnya, tuangkan saus bolognese Dan tambahkan sedikit air Kemudian, tambahkan bawang bombay Aduk-aduk hingga tercampur merata Selanjutnya, tambahkan juga bumbu sessioning Yaitu 2 sendok makan saus tomat 2 sendok makan saus sambal 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam 1 sendok teh saus tiram Setengah sendok teh gula Kalau mau pedas, boleh ditambahkan merica juga ya bun Karena berhubung ini banyak menikmatnya anak-anak Jadi, tidak saya tambahkan lagi merica Lalu, aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata Jika semua bumbu sudah tercampur merata Kemudian, masukkan mie taruh Lalu, aduk kembali hingga semua tercampur merata Dan bumbu meresap ke dalam mie Wah, dari aromanya ini sudah sangat enak banget bun Apalagi ditambah tampilan dari mie-nya yang berwarna ungu Makin menarik Jika bunda-bunda di rumah ingin memasak mie ini Dengan cara yang berbeda juga boleh ya Mau dibuat karbonara, oli-oglio Ataupun ditumis biasa aja juga boleh ya Nah, jika mie sudah masak Kemudian mie siap disajikan Sebelumnya, untuk opsionalnya Boleh ditambahkan oregano atau parsley di atasnya Dan taraaa, ini dia mie pasta taruh bolognes Yang wajib dicoba untuk olahan tepung taruh bunda-bunda di rumah ya Untuk rasanya ini enak banget Mie-nya yang lembut dipadu dengan saus bolognes yang enak juga Jadi makin mantap Dijamin bakal ketagihan Selamat mencoba di rumah bunda-bunda Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini Keteman dan kerabat bunda-bunda ya Jika lo ada salah, mohon maaf Sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum